Satuan Sabar Raporas Pati selama kurang lebih satu bulan melakukan razia dan penyisiran di kantong-kantong yang disinyalir menjadi peredaran minuman keras. Hampir 40 tempat yang dilakukan razia oleh polisi terkait dengan miras. Mulai dari Pati bagian utara, selatan maupun Pati kota sendiri. Hal itu dilakukan polisi menjelang dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pati, Natal maupun Tahun Baru 2020. Oleh karena itu, polisi melakukan tindakan preventif dengan melakukan razia peredaran miras di Pati, yang selama ini sering menjadi biang kerusuhan dengan mengkonsumsi miras. Selain itu, seringkali akibat mengkonsumsi miras, pada perayaan pergantian tahun memicu adanya tindak kriminal dan kejahatan. Tidak tanggung-tanggung, polisi berhasil menyita ribuan miras berbagai jenis dan merek di berbagai tempat di Kabupaten Pati. Kasat Sabara Pola Sepati, AKP Sugiro mengatakan, dalam tiap hari melakukan razia, pihaknya berhasil menyita ratusan botol miras berbagai jenis dan merek. Ini adalah peredaran miras yang tanpa izin. Sebagai mengetahui bahwa untuk di daerah kita masih cukup banyak tempat-tempat peredaran miras yang tidak punya izin. Kemudian juga, ini juga untuk mengantisipasi nanti dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru. Masalah kegiatan mungkin ada berapa botol atau ratus botol yang sudah di... Kalau di total semua mungkin sudah hampir 3 ribuan-an ya dari sebulan perjalan ini. Karena tata-rata kegiatan per hari ini kita hampir di angka 100 sampai ratus botol dalam satu hari. AKP Sugiro menambahkan, pihaknya tidak akan berhenti di situ saja dan akan terus melakukan razia miras. Karena disinyalir, miras sudah menghinggapi remaja dan anak-anak di padi. Sebelumnya, seringkali di tengah rai banyak yang melakukan pesta miras di tempat-tempat umum. Seperti di areal Stadion Joyokusumo atau di sekitar alun-alun padi.